Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan membahas sedikit komentar dari subscriber Jadi, ada yang komentar, bang, gacha dong di Diamond Hammer Tiga palu aja bang gitu kan, buat dapetin Ninja R17 gitu kan Selain dari palu normal gitu Oke, disini gue akan membahas itu guys ya Jadi worth it gak sih kita gacha palu Diamond Hammer sebanyak tiga Atau berapapun yang kita punya selain 15 palu Diamond Hammer gitu kan Jadi, kalau misalkan gacha di Diamond Hammer itu mendingan 15 guys ya Simak video ini sampai selesai Biar kalian paham, alasan gue Gagacha Diamond Hammer sebanyak tiga palu Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang Silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin Dan buat kalian yang ingin top up Silahkan klik link order ada di deskripsi Nanti akan ditujukan kepada Whatsapp gue tentunya Hati-hati terhadap penipuan dan kejahatan karena di luar sana banyak yang mengatasi makan gue Jadi, cek keasliannya hanya di Youtube Bang CP guys Oke, langsung aja kita akan cekidot untuk ke eventnya Jadi, ada yang komentar Bang, coba dong gacha pake Diamond Hammer Lu kan belum pernah gacha Ya, sorry banget Gue belum pernah gacha karena Yang pertama, sayang banget Kalau gue gacha pake Diamond Hammer sebanyak tiga gitu kan Sayangnya kenapa Bang? Kan nanti kalau lu Hoki Ya bisa jadi nanti lu dapetin Ninja Tolls Esklusifnya Combo Card gitu kan Ya, hitung-hitung dapetin Ninja Tolls Esklusifnya Ninja R17 Siapa tau hoki kan? Gitu kan? Iya, kalau hoki Ya, kalau nggak hoki Ya Paling dapetnya apa? Dapetnya ya paling Squad Soul mungkin Makanan Ninja Tapi lumayan sih kalau makanan Ninja ya Ya, yaudahlah kita kumpulin aja dulu Yang jelas Gue rekomendasikan Kalian kumpulkan dulu sebanyak 15 Diamond Hammer ya Jadi kalau kalian mau gacha nih Kalian kumpulin dulu nih Palunya nih ya Sebanyak 15 Biar apa? Biar kalian bisa mendapatkan 30.000 gold Kayak gitu guys Sementara untuk mendapatkan Ninja ya Ninja katanya Bang Coba gacha Sebanyak 3 Diamond Hammer gitu kan Palu Diamond Nanti dapet ini Bang nih 150 Isinya itu Isinya Siapa nih isinya? Isinya Choji Terus Suci kakek kedua Darwi Kinkaku Dan Ginkaku Itu isinya gitu kan Nah daripada kalian gacha Sebanyak 3 Diamond Hammer Kalian Mending gacha 40 aja deh 40 Palu Golden Atau 40 Palu Gold Gitu kan Nanti kalian akan dapet Sebanyak Berapa nih? Coba kita lihat dulu ya Kalau kita gacha 40 Kita dapet 30 Kalau kita gacha 30 Palu Gold Dapet 30 Totalnya 60 ya Terus Dapet lagi 80 Dapet lagi 90 Wah mantep sih ya Kalau 90 Artinya kita sudah bisa Buka ninja Sebanyak 1 Ninja R17 Guys Artinya kita sudah bisa Membuka Ninja R17 Ya 1 Ninja Walaupun bintang 3 Kayak gitu guys Jadi daripada kalian Gacha nih Diamond Hammer kalian Sebanyak 3 Mendingan kalian Gacha nih The Golden kalian Palu Gold kalian Sebanyak 40 Nanti kalian akan Mendapatkan 90 Ninja R17 Dengan pilihan 4 Ninja ya Walaupun bintang 3 Oke Kita buka dulu Ya kita buka Ninja R17 nya Ya Biar apa ya Biar kalian tahu Isinya apa sih Kalau tadi kan Cuman tulisan aja Gitu kan Coba kita lihat lagi Kita klik Assignment Question Nah ini kan Cuman tulisan aja Gitu kan Gak melihat Propel Dari ninja nya Tapi kalau kita Buka di Backpack Terus juga kita cari nih Nah ini dia guys ya Dapet 90 Lumayan lah ya Kita klik open Nah ini Kita Kita pilih siapa nih Jadi pilihannya ada Kinkaku dan Ginkaku Terus ada Choji Akimichi Ada juga Suci Kaki Kedua Alias Mu Terus juga Darui Ya bang Pilih yang mana bang Kalau Kinkaku dan Ginkaku Koji Itu Ninja tipe Tank Dia tipe Mountain Kalau gak salah Kalau Suci Kaki Kedua Dengan Darui Itu tipe Fire Coba kita lihat Kita klik Ninja Terus Kita klik Filter Nah kita klik Rock Ini pasti Kalau yang Belum punya Kelihatan Nah ini Choji Akimichi Tipe rock Atau mountain Sama aja Terus juga Kinkaku dan Ginkaku Kayaknya Guaduh punya Guys Nah ini Kinkaku dan Ginkaku Tipenya mountain Juga guys Nah kita filter lagi Kita klik Fire Nah Kita geser ke bawah Yang belum punya Mu ya Suci K2 Fire Sama Darui Itu Fire Terus bang Rekomendasi dong Buat Ninja itu Pilih yang mana bang Kalau gue pribadi Gue Lebih baik Memilih Ninja Yang Apa ya Yang berkontribusi dulu gitu Ketemen kita gitu kan ya Atau bantu-bantu Damage dulu lah ya Kalau enggak Pertahanan gitu Nah Disini gue mau Rekomendasiin Darui Kenapa Darui Darui sakit banget Sumpah Darui sakit banget Gue udah pernah Review Kalau enggak salah Tapi kalau misalkan Enggak ada Di konten gue Mungkin Udah ilang juga ya Kena copyright Atau gimana Karena dulu Gue pake lagu Bawaan Narutonya Jadi copyright Ya Mungkin nanti Gue akan Review lagi Tapi sekarang Gue mau review Suci kaki kedua Dulu gitu Jadi nanti Gue ada VR2 ya Yang pertama Itu ada Onoki Yang gue akan Review Yang kedua Ini sekarang Gue akan Review Suci kaki kedua Nanti ya Gue akan Review Enggak sekarang Tapi ya Kita unboxing Unboxing aja dulu Kayak gitu guys Unboxing Unboxing aja dulu Kita Compose Saja Kita gunakan Ninjanya Guys Nanti kita Review Itu aja sih Jadi Ya Paham kan ya Sampai sini Kenapa Kenapa gue Nggak pernah Gacha Nggak pernah Gacha Diamond Hammer Sebelum Sampai 15 Karena Sayang banget Guys Beneran Serius Sayang banget Kalo misalnya Kita gacha Sebanyak 5 Nggak dapet Apa-apa Cuman dapet Ini doang Dari sini Dapet Satu Ninja Eh Dapet Dua Ninja 150 Dibagi Dapet Dua Ninja Sayang Mendingan Kalian Kumpulin Sebanyak 15 Nanti Dapet 30.000 Gue Lumayan Oke Gue Abang Cepi Pamit undur diri Mereka benar Bermanfaat See you next video Bye Bye